selamat pagi sekarang saya lagi membuat ayam kecap untuk besok untuk kami makan besok nah ini sebelumnya sudah saya rebus ayam paha ayam boleh pakai paha ayam atau yang ayam lainnya misalnya dada paha atas boleh nah ini sudah saya tiriskan karena saya tidak buang kulitnya kalau direbuskan dia mengkerut nah untuk mencegah itu kita kasih tusuk gigi jadi kulitnya itu tidak jatuh tetap kayak gitu nah sudah sudah ditiriskan itu tanpa garam yang pertama yang rebusan pertama nah itu bisa kita sisikan untuk ini kaldu ya jadi ini tidak akan saya buang ini akan saya masak untuk hari berikutnya untuk pindang ayam jadi ini ada kuahnya sudah cukup tinggal manggang ayam saja jadi kuahnya itu juga sudah cukup atau bikin semur ayam juga bisa nah ini rebusan kedua ini ada garam air sama jeruk lemon nah ini kita rebuskan supaya cepat jadi yang ayamnya itu nanti ada rasa airnya ini nanti kita buang pakai api kecil saja tinggal sesudah mungkin beberapa menit ya karena ini sudah hampir masa ayamnya jangan terlalu lama nanti kalau terlama dia bakal lepas semua kulit-kulitnya nah sesudah sesudah selesai ini sudah selesai kita tiriskan kita buang airnya tapi jangan dicuci lagi kita buang aja airnya nanti baru digoreng pas mau makannya itu baru digoreng jangan besok mau dimakan digoreng sekarang nanti keras tapi kalau untuk bumbunya kita boleh bikin sekarang nah jadi ini aja ya nanti saya akan goreng kacang kemudian saya nanti goreng bawang putih juga ya bawang putih juga nanti dipenyet-penyet kayak gitu oke oke untuk kacang saya nggak akan goreng ya ini sudah saya punya ini arahis natural jar ini ini yang nggak ada rasa jadi ini kacang goreng ya jar ini itu goreng jadi saya akan pakai ini aja ini kita belinya di mayak supaya pakai mayak jadi ini bisa digunakan nanti tinggal digeprek aja tapi jangan terlalu halus nanti ditaruh di kecap tuh resep mama saya tuh enak banget hmm udah gitu aja ya saya sudah goreng bawang putih berantakan ini bawang putih itu digoreng kemudian di bejok-bejok pakai ini ditumbuk ya dihaluskan terus dikasih perasan air jeruk nipis kira-kira aja jadi sesudah ini nya digoreng dihaluskan sampai dia berminyak nah baru dikucuri jeruk nipis atau jeruk lemon kira-kira aja nah sebelumnya saya sudah rebus air gula merah ya gula merah saya gantinya dengan brown sugar karena sini pound sugar alias gula merah gak ada tapi kalau di Indonesia pakai gula merah nah itu jadi yang ini ya gulanya gula kokotnya sudah saya ini kemudian ini kita tuang tuang ke dalam ini tadi nah ke dalam ini tadi kita tuang nah baru dikasih setengah sendok teh kecap manis eh kecap manis kecap asin sedikit aja setengah atau satu sendok satu sendok teh bisa ya karena dia kecap asin disini gurih jadi bukan kayak kecap asin kita baru nanti ditambahkan kecap manis nah baru setelah itu ini agak cair ya karena saya pakainya gula merah tadi ya bukan gula merah gula brown sugar tapi sudah cukup ya karena saya maunya gak boros kecap manis itu disini susah dapetin disadanya aja nanti baru dikasih tumbukan dari kacang goreng kayaknya saya mau goreng kacang aja karena kacang yang saya tunjukin tadi itu kurang gurih ya jadi saya mau goreng sendiri baru nanti ditaburin ditaburin potongan cabai iju bundar-bundar itu sama diatasnya dikasih buang merah sama buang putih itu enak banget baru nanti kalau mau makannya tinggal digoreng ayam seperti ini ya ayam tadi saya sudah goreng ya baru ditaruh udah jadi jangan belum mau makan udah digoreng dulu kalau bumbunya boleh dikerjakan seperti ini ya sekarang saya mau akan sudah mau akan lagi saya mau bikin sambal jadi pakai sambal terasi kering kalau kita ini sama tomat jadi tomatnya itu akan saya goreng dulu karena ini sedikit cabainya itu saya mau goreng tomatnya agak banyak jadi dia banyak nanti jadinya oke jadi agak kita keringkan sedikit tadi sudah saya kasih garam gula kemudian yang sambal kalau kita ini agak banyakkan dikit kasih garam lagi kemudian dikasih bawang putih yang sudah saya goreng tadi ditumbuk sedikit aja supaya ada bau-baunya ya untuk yang ini ini sudah jadi untuk makan siang saya ya ini enak banget ya jadi seperti ini ayam kecapnya kalau mau lebih kentel lagi kecap manisnya itu ditambah jadi gula merahnya sedikit aja sekitar sedikit aja kalau mau kalau kita di Indonesia pakai kecap manisnya yang banyak ya kalau ini di sini di Rusia itu kita harus hemat untuk yang kecap manisnya jadi ini aja harusnya kalau yang di kondangan itu atau kalau mama saya bikin itu banyak ini jadi enak banget ini akan jadi makan siang saya sama sambal ini udah sama lalapan nanti kita mukbang ya udah ini udah mantep jangan terlalu kering ini jadi bisa buat besok besok ini makan siang kita sama nanti saya bikinkan tersama saya sop ada yang kaldu tadi ada sisap kaldu itu saya bikinkan sop jadi sayuran oke habisnya sekarang mari kita mulai makan ini sudah saya campurkan sambalnya tadi jadi gak perlu pakai sambal lagi ya ini ada ini saya tambahin telur kemudian ada lalapan kol aja ya timun gak ada kemudian ini kuah sop kuah sop sopnya aja kuah sopnya aja sop daging kemudian dessertnya jeruk sekarang jam 3 ya udah lewat dari jam makan seang apa-apa lah mari kita makan kelihatan gak oke sebentar ngerin enggak ini baru ayam kecap sebenarnya ya ayam kali ini biasanya kita jumpa ini di kondangan atau di kawinan ya di acara perkawinan di Palembang ya biasanya ini menu utama enak ayam kecap yang pakai kacang kayak gini jadi tadi saya mau goreng kacang kayaknya saya males ya jadi pakai kacang yang jadi aja tadi ya enak juga kok tapi kalau banyak waktu luang enggak apa-apa goreng aja enak banget jadi menu di kondangan lembang itu ya atau tempat kami itu biasanya ayam kecap memang utama teriwong sambal buncis lagi ya ikan ikan asam manis gurami asam manis acar buah gaduh-gaduh kayak gitu ya kemudian ada sop atau soto biasanya sop atau soto kemudian ada kemplang kerupuk udang ya sambal lah buah-buah anda ada juga yang apa ya sati lilit ikan ini tergantung yang punya hajatan mau menyajikan apa ya hmm enak kayak biasanya ada rendang hmm tadi hujan sebentar kayak angkat jemuran panas lagi hmm ini nasi akan jemur ulang hujan lagi biarin aja lah sampai besok hujannya enggak terlalu terus hmm jadi gurinya kacang itu enak banget jadi dengan catatan kalau mau belum dimakan hari ini yang cabai hijau sama apa ya sama bawang-bawangannya gorengin bawang tadi bawang merah bawang putih yang dia taruh di atas itu jangan dulu ditaruh kalau enggak dia enggak enak lempem maksudnya enggak ada sambal itu enggak makan kayaknya wah ya enggak usah ini jadi dapet semangkuk ya mangkuk sambal cukup untuk kami makan berapa hari plus bekal makan saya bekal makan siang saya kasih sambal sedikit hmm 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 jadi coba mancek diperaktikan di rumah kalau misalnya tinggalnya di luar negeri jadi tangan sama ayam kecap ini ya bikin ya mudah sekali jadi diniatkan saya mau makan ini jadi saya harus masak ש sharing ahh um hmm lap hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton